kalau puasa senen kemis harapannya apa? satu apa yang kita harapkan bagi mereka yang melakukan puasa senen kemis itu bisa membersihkan sanobari kita dibersihkan dulu daripada kita nunggu sebulan atau setahun berikutnya lebih deket senen puasa kemis puasa kan deket jadi gak terlalu jauh kita lupa intinya kan begitu pen ojo lali intinya begitu kalau puasa untuk meminta gak bisa karena puasa itu bukan untuk meminta assalamualaikum bantuyo walaikumsalam rahayu alhamdulillah segi Pinanggian Malik kan Mbak apalagi sudah masuk di bulan Suci Romadun Amin Alhamdulillah Tuhan mengizinkan kita akan penjendengan Amin Amin ini terkait bulan Romadun Mbak penjendengan babar tentang hakikat dan makna puasa menurut jawab Mbak monggo ya saat ini pun panggap lonten yang kata menawih monggo jawabanku berkenan pemirsa sekalian karena pemahaman kita sama teman-teman yang di luar mungkin ada perbedaan ada perbedaan jadi mohon kiranya dimaafkan seandainya ada perbedaan jadikanlah perbedaan itu sebuah sebuah pengalaman dan kita itu untuk menjadi besar Alhamdulillah di tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Suci Romadun jadi itu kita panjatkan puja dan puji syukur dulu kehadirat Tuhan yang mahasiswa bahwa kita masih diberi umur panjang mudah-mudahan di bulan Suci tahun depan kita masih bisa dipertemukan kembali jadi arti dari puasa puasa dari puasa ini maksudnya puasa Ramadun ingatkan ini pemanggih dan pendapat ekolah pribadi puasa itu berarti dari dua kosa kata pos dan so pos itu jadi pemberhentikan jadi apa yang harus kita berhentikan sesuatu yang jelek so berarti selain itu adalah rasa kita juga harus rumongso oke jadi selain kita memberhentikan semua rasa yang sifatnya jelek itu juga harus memberhentikan rosoran rosorumongso jadi kita samin ini kan orang Jawa yang tauhidnya sudah sangat-sangat tinggi jadi rosorumongso itu harus diduini yang harus di betul-betul dipahami bagi semua umat jadi kalau namanya poso sebetulnya kontaki penjenengan kan minta poso tapi yang pertama ya kita mulai puasa itu bukan dari kapan kita puasa tapi kapan kita bisa memulai arti dari puasa arti ini apa arti ini arti ini dindak semua hal-hal yang jelek semua hal yang jelek yang sifatnya jelek makanan yang jelek juga diberhentikan itu jangan cuma diposok tapi di setiap waktu selagi kita masih hidup jadi selalu ingat ingat dan ingat bahwa yang jelek itu harus di stop apapun itu bukan cuma makanan nafsu yang jelek juga harus di stop ini kok arti dari sebuah puasa kenapa puasa itu harus dilaksanakan sebulan penuh ya memang bulan puasa itu sebulan namanya bulan puasa itu sebulan nanti selepas puasa besar mulut jadi memang ada yang 30 hari ada 29 ada yang 31 hari jadi tergantung kepercayaan mereka masing-masing itu puasa jadi apakah puasa itu harus menahan lapar jelas karena memang kita tidak makan ya jelas kita akan lapar harus jelas apa itu gunanya puasa itu gunanya biar kita itu mengerti sesama manusia jadi kalau kita itu katakanlah eh luwe kengini rasane ngelak kengini rasane berarti manusia yang di luar sana yang seperti saya le luwe yang ini rasane le ngelak kengini le ngelak kengini jadi orang itu dituntut untuk saling berbahagi makanya di akhir dari bulan puasa itu bagi yang mampu diwajibkan untuk berbitra untuk berbahagi karena nyapo di songrumang sani le luwe yang ini rasane le ngelak yang ini rasane jadi songrumang sani orang yang jobokai ya podo bentuk podo aku ya manusia podo berarti berarti disipat luwe karo ngelak lawan itu ini arti ini arti sebuah puasa selain itu juga itu ya mbah untuk puasa itu sendiri untuk memperho nafsu jelas jelas itu mas dengan tidak makan dan itu jelas memperho nafsu jadi yang jelas untuk mempertebal iman kenapa itu ingat dan ingat orang yang haus dan lapar itu dekat dengan kemarahan bener apa enggak bener orang itu kalau lapar dan haus emosinya tinggi mas emosinya tinggi tapi itu yang imannya masih tipis yang imannya kandel ya disyukurkan sudah biasa biasa saja jadi orang itu kalau dekat dengan lapar dan haus mesti gampang nesu siapapun mereka orang itu manusia hewan pun sama sama hewan juga sama kalau dia haus lapar pasti gampang ngamuk sama seperti kita makanya puasa itu juga ngerim howo-howo sing orang bener oh iya bahaya itu oke lanjut ini kan berkait masalah puasa jadi untuk puasa ramadhan itu kan satu bulan bagi muslim kalau orang jawa sendiri ada gak puasa seperti puasa ramadhan seperti bulan-bulan sekarang ini ada sebetulnya bukan cuma orang jawa semua agama ada puasanya dan namanya juga beda-beda kalau uang jowo ada yang 40 hari ada ada yang senin kemis ada ada yang posok lahiran ada jadi tujuannya tetap bisa tujuannya tetap bisa rosa rumung rosa bisa orang bisa 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 paham maksudnya jadi yang mau tidak bisa dengan adanya bisa harus bisa 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 rosa mampus napsu napsu yang 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 murung jadi dengan adanya puasa manusia dituntut dan diharap untuk lebih baik dan lebih baik ke depannya dan hidup orang yang yang orang yang merasa itu 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 terus tingkah laku tetap seperti sebelum puasa ya percuma oleh-oleh yang berlu misalnya ramadhan itu untuk riado ya untuk latihan diaplikasikan untuk kehidupan iya jelas itu kan selalu makan setiap tahun diadakan puasa ramadhan biar orang itu enggak lupa enggak lupa jadi selalu berbuat baik selalu berbuat baik jadi kalau dalam rangka satu tahun kalau enggak diadakan puasa lagi orang udah lupa jangan kan satu tahun dua hari aja udah lupa sekarang puasa sore loh saya merasa cek setel makanya satu tahun diambil puasa lagi dengan harapan kenapa orang itu selalu ingat ingat mendidik orang itu berbudi pekerti baik karena kenapa notabene tahu kita orang jolus dur banget di sopan santun unggah unggah dan tetek mene ini keimpi dari puasa lanjut kalau jawab apa ada waktu-waktu tertentu yang diwajibkan untuk puasa misalnya di bulan suruh sebetulnya kalau saya pribadi pemahaman saya tidak ada satu suku ataupun agapapun yang memaksakan dan mengharuskan orang itu berpuasa tidak ada itu keikhlasan diri masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing jadi kalau saya pribadi sebetulnya lebih jatuh kepada diri sendiri bagaimana kita itu mengimani sebuah agama ataupun kepercayaan jadi kalau saya pribadi sebetulnya tidak ada satu keharusan untuk berpuasa saya sendiri tidak ada karena apa ibadah itu gandingannya kalau ikhlas ikhlas didukung apa oleh suasana kalau suasana tidak mengukung ikhlas itu susah didapatkan mas kita ikhlas suasana tidak mendukung kita tidak jadi ikhlas jadi sinkronisasi antaranya suasana dan meningi hati ini harus harus dicapai baru kita menentukan niat kalau niat sinkronisasi tidak dapat tidak dapat hanya dapat niat jadi kalau saya pribadi tidak ada satu bentuk apapun kekhususan atau keharusan untuk berpuasa tidak monggo ini jatuh dari kesadaran sendiri monggo karena Tuhan sendiri itu tidak pernah mengharuskan nambahnya untuk berpuasa tidak tidak jadi monggo yang terbaik untuk kalian karena kenapa puasa itu kan satu media puasa itu media jadi media itu ibarat tanaman kita mau nanam lombok ibarat jika media mungkin tanah campur ore tanah campur MPK tidak apa-apa tujuan dari petani menanam lombok itu kan bagaimana dia tumbuh subur jadi kita panik tidak pernah menuntut kamu harus pakai ini itu tidak yang jelas nanti tumbuhan itu tumbuh dengan subur bagus sama seperti ibadah kita puasa jadi kalau saya pribadi berpendapat bahwa tidak ada satu keharusan atau kekhususan untuk kaum apapun bangsa apapun suka apapun di dunia semua terserah padamu oke ini mau lanjut tadi mbak doyo mengatakan bahwa orang jawa itu ada puasa 40 hari puasa sinan kemis ada puasa kelahiran apakah dari masing-masing puasa yang dilakukan orang jawa itu punya maksud dan tujuan sendiri-sendiri pasti bisa mbak doyo untuk dijelaskan oke enggak enggak kalau puasa sinan kemis harapannya apa satu apa yang kita harapkan bagi mereka yang melakukan puasa sinan kemis itu bisa membersihkan sanobari kita dibersihkan dulu daripada kita nunggu sebulan atau setahun berikutnya lebih dekat sinan puasa kemis puasa kan dekat jadi enggak terlalu jauh kita lupa intinya kan begitu ben ojo lali intinya begitu kalau puasa untuk meminta enggak bisa karena puasa itu bukan untuk meminta tidak puasa itu melatih diri sendiri untuk diri sendiri untuk melatih diri nyapa kok dilatih poso poso itu jelas kan posnya roso jadi roso ini dindak lalu 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 daripada nunggu setahun lagi lebih baik seminggu dua kali diingatkan lebih dekat itu lebih dekat didekatkan itu pemahaman saya yang senan kemis senan kemis iya akhiritas kan itu mak iya karena niat kuasa itu kadang kan memang ada hajar iya jelas itu ada hajar puasa ngerowot iya ada macem-macem mas macem-macem tapi yang jelas inti dari puasa itu adalah melatih diri sendiri melatih diri itu apa toh biar kita itu selalu ingat ingat akan kebaikan karena orang puasa itu pasti merasa lapar dan dahaga itu pasti karena kita itu sama-sama manusia manusia yang dikonek itu manusia yang padahal-padah dikid lorong aku merasakan luwela ngelak yang dikonek itu yang dikonek manusia yang mesti luwela ngelak padahal aku wah aku bisa ngelakuin ini paling tidak aku harus memberikan contoh yang terbaik bagi mereka mereka apa contoh yang terbaik pertama kelakuan kelakuan ini orang yang terbaik atau orang cetel ini karena kita mengerti luwela ngelak jadi aku wah aku ngelak seperti ini beratau orang yang terbaik luwela yang merasakan seperti Allah itu yang pertama yang kedua harus bisa soro mongso jadi mongso luprah orang bisa ngopo ngopo bisa budid doyo karung dungo yang kersan sing kosa muka muka dungo di kabun nong kan ngotong dong g itu 9 kemis yang 40 hari ya sama sebenarnya sama cuman ada teman-teman ini paksa merawak itu paksa ngebleng itu bukan puasa kalau merawak itu bertapa semedi apa lah jadi petang puluh dino ini luwela apa yang dicari jati diri yang dicari orang bertapa itu jati diri nanti kalau sudah menemukan jati dirinya sendiri aku menunggu selumprah yang nyapo nyapo isok konggur mpoyok lambung yang kosa coba aku tak nyedek yang kosa dino sesuai kepercayaan masing-masing konggung caranya kening ini caranya konggung ini caranya orang yang cedek yang konggung sehingga konggung 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 itu ya bener yang dia itu mencetek ya biasa saja yang dikonggung itu yang ada yang yang jadi semua itu sebetulnya sama jauh enggak ada yang dekat karena kenapa? cedek tanpa senggulan adek tanpa wangenan paham ya? iya kalau sudah seperti itu kan tahu sebenarnya hidup itu seperti apa enggak ada yang dekat enggak ada semuanya jauh kalau kita dipanggil dekat kita bisa megang ya ini kita megang aja enggak bisa kok makanya ini kata-kata cedek tanpa senggulan adek tanpa wangenan manggone neng di sanubarinya idui dicerminkan dengan apa? perilaku sehari-hari yang kita tampilkan ini juga dari puasa loh mas enggak enggak mbak enggak lah puasanya disertai apa apa orang gitu kan teman-teman kan ada yang dibalik begini guyonan loh mas ini guyonan ya jadi kita enggak 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 terlalu apa terlalu serius banget ya karena ini budanya juga puasa kalau guyonannya gitu ya kalau teman-teman islam gitu katakanlah islam itu itu kan makannya jadi malam ini guyonannya ya makannya diganti malam mari makannya siangnya ya mungkin sekedar untuk abc-nya ataupun kerja ringan berarti namung dibalik ke teman-teman bagi yang islam ktp makannya kan tetap siang siang makan kerja malam tidur maksudnya guyonannya ya ini teman-teman yang di luar sana ini cuma satu iklan aja jangan diambil hati karena kita hidup juga harus ada referensi ini kayak ini sih jelas dikit mau gue lanjut terus kalau itu mbah untuk puasa kelahiran itu tujuannya untuk apa ya ya begini mas kadang-kadang saya kayak gini ya namanya perbedaan itu wajar karena orang itu harus beda harusnya di sekadar pada kelahiran apa sih above-nya di nembaba itu Maksudnya seperti itu biar saya pikir bersama so Ya ok ya ok ya jadi kebanyakan orang kalau полов-nya kalau people kalau lokasi artinya berada kenapa? posonya kan kembali lagi nge posnya roso roso lan roso roso lan roso jadi kalau kita mau lahir kita mau lahir kan mau lahir jadi mau lahir berarti apa minggu esok apa minggu sore kan mesti seperti itu kecuali di operasi kalau itu lahirnya di nosenen kenapa di posonya di nosenen itu bentuk sujud syukur kita untuk jerakaknya apa bayi yang di lahirnya kembali selamat ngelilingi seperti bayi yang di batu kakang tawah adik-adik dipasani apa kok dipasani dipasani itu yang sangat jelas itu kan jauh dari pikiran-pikiran negatif orangnya ada yang jauh dari pikiran negatif kecuali imannya masih tipis deket dengan marah puasa lagi imannya tipis deket dengan marah karena merasakan luwe dan lapar tapi kalau imannya sudah besar puasa itu menjadi hikmah tersendiri apalagi bagi si jabang bayi yang nutapenya si jabang bayi itu bagikan tisu yang masih putih jadi dipasani hari kelahiran itu bagus kenapa di bilang bagus tujuannya bayi yang lahir ini itu lahir seperti kertas putih yang belum ada noda-nodanya dan kalau sudah bersih apa yang diingankan orang tuanya sama bayi itu sendiri itu akan sesuai dengan harapan walaupun kehidupan itu tidak pernah sesuai dengan harapan tapi paling tidak permintaan si jabang bayi dan orang tua pasti harapannya anaknya akan begitu bagus dan itu sangat berguna bagi si bayi itu sendiri jangan berguna selain berguna untuk rohaninya berguna untuk jasmaninya rohaninya gak apa disanggungnya orangnya ini sudah dibaca ini yang jelas seperti itu banyak juga yang tujuannya kan puasa kelahiran itu untuk istilahnya ngopai seduluri nah geng 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 nah ini aku berpon oke ngopai sih saya gak pernah tahu ya tapi sepemahaman saya saudara kita itu gak mau minta opah apa-apa geng geng gak pernah saudara kita minta opah apapun gitu mungkin wujud syukur gitu mbak cukup disyukuri nanti Trisnani oh ngeteng g bicaranya nyukuri nanti kena sering-seringlah dipanggil sering-seringlah disayangi dengan cara memanggil itu adalah bentuk syukur dan sayang kepada saudara kita mau atau tidak mau diakui apa yang tidak diakui bayi lahir itu semua adalah saudaranya jenisnya kakang kawah di hari-hari jadi minimal disebut gitu ya oh iya minimal disebut itu minimal itu minimal itu minimal disebut lah contohnya untuk untuk apa aja mbak maksudnya untuk laku apa aja misalnya untuk keseharian keseharian bisa tidak karena gini kenapa bayi itu ada saudaranya yang mengawal si bayi dari gogarbo sampai ninggun alam nyoto ini kalau nggak ada kawahnya nggak bisa keluar mas sebabnya perut namanya gak akan kawah bentuknya cair dan itu licin untuk kenapa untuk mengawali bayi itu keluar dari gogarbo ngerti gogarbo ya iya oke nah seperti itu bayi itu kan ada pusarnya iya kan yang hari-hari ini ada ponang getih dan sebagainya jadi ini yang mengawal keberapa barengnya bayi ada yang dahulu jenisnya kakang kawah jenisnya hari-hari ponang getih ya bareng sakwat biar itu patah ledara ini nah pusarnya ya kan yukerit itu gentil masih ada sekitar sekian untuk apa kalau dibawa popot terus bisa dipepet nanti akhirnya kan ya nggak bagus jadi akhirnya patah diturahnya sekian kenapa sejengkel ini dengan harapan kalau uang bian ini bisa untuk jimat kalau orang dulu tapi orang sekarang dibuang ya dibuang ada juga yang ditelan oh ditelan mbak ada itu manfaatnya apa mbak kalau ditelan oke satu kalau orang tuanya nelan pusarnya bayi satu ini bisa dibuktikan B gitu kalau anaknya sakit anaknya sakit si bayi sakit ya yang punya pusar itu sakit gitu ya itu cukup kita itu berdoa terserah perdoaan jenengan apa maksudnya di jowo kah di nopo kah itu terserah jenengan dilat mbumbunan ini insyaallah bucah ikumare jadi seandainya mana sahwain itu keadaan darurat itu cepetan ditilat mbumbunan ditilat udani insyaallah sudah sembuh karena kenapa aku jimat mas jimat penuh ini betul enggak apa cowok bisa dibuktikan penjendengan sudah mengalami ada anakku yang gak harap itu jadi setiap sakit diinginkan masih gerang dipucu sama sakit tak dilat bumbunan ini selesai alhamdulillah Tuhan mengizinkan kesembuhan itu datang tanpa harus pakai mantra yang cukup enggak usah kalau penjenaan ingin nambai bismillah monggo hei milah hei monggo terserah keyakinan ini penjenaan tanpa apapun ada fadhilah-fadhilahnya lagi selain itu jadi kalau itu di entah kita datang